selamat menikmati hal yang sifatnya maksiat hal yang sifatnya maksiat Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq fi maksiatil khaliq tidak ada kebolehan ta'at kepada makhluk siapapun makhluk itu termasuk pemimpin termasuk orang tua termasuk sahabat termasuk anak, termasuk istri, suami siapapun la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq apabila itu adalah dalam rangka perbuatan maksiat kepada Allah al-khaliq, sang konjibta maka ketika anjuran adalah maksiat, kita katakan kita tidak bisa ta'at karena itu adalah maksiat berarti selain maksiat adalah kewajiban untuk ta'at oleh karena itu kita harus berilmu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala membedakan apakah hal ini perbuatan maksiat atau tidak ya terhadap anjuran-anjuran yang datang kepada kita dari pimpinan pemimpin-pemimpin kita atau dari pimpinan-pimpinan kita ya ketika dia sudah masuk dalam ranah maksiat ketika itu tidak boleh patuh dan ta'at namun selagi tidak maksiat kepada pemimpin wajib patuh dan ta'at ketika anjuran yang dia anjurkan bukanlah maksiat maka wajib patuh dan ta'at dan ini hal seperti ini adalah pengokoh pola kehidupan di permukaan karena kalau saya andai tidak diikuti arahan-arahan yang tidak berbentuk maksiat dari para pemimpin yang diarahkan kepada rakyat maka akan hancur rusak pendasi sebuah umat pendasi sebuah negeri sebuah bangsa sebuah negara yang kata-kata pemimpin tidak diindahkan oleh rakyatnya Wallahualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati